Apa tolok ukurnya bahagia itu? Jadi mari kita pastikan hati kita hari ini saat ini bahagia atau tidak, tenang atau tidak. Punya sesuatu bisa menjadi gelisah, sehingga bisa menimbulkan stres. Baik, Bapak-Ibu sekalian berbicara mengenai kebahagiaan tentunya. Pada kesempatan malam ini, Insol akan saya sampaikan sebuah tema yaitu Tanda Bahagia di Dunia. Ini penting untuk dibahas, kita bicarakan, sebab kita perlu mengetahui Seperti apa kriteria atau tanda yang mesti kita capai Supaya kita tidak salah dalam menempuh. Kenapa? Karena tergantung semua itu kepada parameternya. Kira-kira apa tolok ukurnya bahagia itu? Kita sebagai orang beriman tentu saja, ya sangat menyadari bahwa Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Maka oleh karena itu jangan pernah kita jauh, jangan pernah kita mengukur sesuatu itu lepas daripada Al-Quran. Ini sangat diperlukan, supaya kita ini betul-betul bahwa Apa yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita perjuangkan itu Betul-betul ada landasannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Baik, kita awali saja pada pertemuan ini dengan memperhatikan Timur Allah di Quran Surah ke-13 Ar-Radu ayat ke-28 Surah Ar-Radu ayat ke-28 Surah ke-13 ayat ke-28 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram Ketentraman hati itulah indikasi kebahagiaan Jadi mari kita pastikan hati kita hari ini saat ini bahagia atau tidak Tenang atau tidak Ada kalanya orang punya sesuatu kemudian menjadi tenang bahagia pun sebaliknya Punya sesuatu bisa menjadi gelisah Punya HP yang baru harganya mahal tertinggal di kamar mandi kemudian masuk ke tempat sholat Teringat di saat itu wah bukan main gelisahnya Tersiksa ini Bisa begitu Jadi bagaimana kita memiliki Kebahagiaan hati ini tentram hati ini karena selalu hati ini ingat kepada Allah Inilah maka yang pertama dari ciri atau indikasi atau tanda kebahagiaan di dunia ini Ketika memiliki hati yang bersyukur Kolbon syakirun Hati yang senantiasa menerima apa adanya Bukan sebaliknya menerima yang ada apanya Sehingga tidak ada lagi apa ambisi Yang berlebihan lah sehingga bisa menimbulkan stres Inilah seungguhnya nimat Bagi kita yang harus dihadirkan dalam bentuk hati yang senantiasa berzikir kepada Allah Jadi di garis bawahi Begitu kata Allah Ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tentram Bisa dipastikan ketika kita merasakan Kegalauan, kegolisahan hati ini Maka boleh jadi ada masalah pak Dengan Allah sedang lupa Atau ada persoalan-persoalan berupa pelanggaran-pelanggaran Ya Dipastikan seperti itu Dengan ingat kepada Allah hati akan diterima Dengan lupa kepada Allah Sebaliknya Hati akan menjadi golisah Menjadi Apa namanya khawatir Nah oleh karena itu Pertama sekali lagi Ayat ini mari Jadikan sebagai tolak ukur kita bahwa Untuk mendapatkan hati yang tentram Maka lakukanlah berzikir Perbanyaklah zikir kepada Allah Zikir ini bahasa hati Pekerjaan hati Tidak harus selalu memegang dalam bentuk apa namanya Tasbih Tidak perlu Bukan tidak boleh Tidak harus Jadi meskipun sekarang kita sedang duduk seperti ini Mari silahkan berzikir Karena hati yang bicara Meskipun mulut kita tidak nampak Tidak nampak berzikir lewat ucapan Nah Jadi Inilah salah satu ya Orang yang bersyukur kepada Hatinya akan selalu hidup Hidup dengan selalu Berzikir mengingat Allah Memanggil nama Allah Kapanpun dimanapun Bisa saja sekarang sedang membaca ayat ini Astagfirullah Bisa saja Alhamdulillah Ya masing-masing Mengekspresikan ingat kepada Allah Sehingga hadir ketenangan Ya baik Nah Ketika Allah mengatakan bahwa Apabila kita bersyukur kepada Allah Apabila kita mengingat Allah Maka itu tandanya kita bersyukur kepada Allah Tetapi sebaliknya Manakala kita lupa Mengingat Allah Itu pertanda kita kufur pak Ya Nah ini Jadi jangan sampai kita Seperti itu ya Yaitu lupa kepada Allah Dikategorikan kufur Mari kita lihat Surat 2 Ayat 152 Surat 2 Al-Baqarah Ayat 152 A'udhu بالله من الشيطان الرجيم A'udhu بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim 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 Surat 2 Surat 2 Maka ingatlah kepadaku Kata Allah Aku pun akan ingat kepadamu Puntan Ada catatan kaki gak? Siapa? Di kalimat itu Di kalimat itu Nah Subhanallah Iya Ketika kita mengingat Allah Allah mengingat kita Cara Allah mengingat kita Sebagai hambanya adalah Allah Limpahkan Rahmat Dan ampunan Ini Kenikmatan yang luar biasa pak Rahmat Allah itu Dalam hadis disebutkan Ada seratus Yang satu dibagikan di dunia ini Semua manusia Baik yang taat ibadah Mumpun tidak Kebagian rahmat Allah Yang satu ini Satu persekian miliar Lah manusia sekarang di dunia itu Satu rahmat Di bagi sekian miliar Termasuk binatang juga Dapat rahmat Allah Binatang buas Menyayangi anaknya Luar biasa Satu rahmat Allah Dibagikan di dunia Dan yang 99 Nanti di akhirat Spesial untuk orang-orang Pilihan hamba-hamba Allah Yang beriman dan bertakuan Sehingga jauh sekali bandingannya Oleh karena itu Bagaimana agar kita menjadi Orang-orang yang selalu Mendapat rahmat Allah Begitupun masuk Masjid Allahumma gfirli Dunubi wabtahli Abu wabah Rahmatika Allahumma gfirli Ya Allah Ampunilah dosaku Dunubi Kesalahanku Wabtahli Bukakanlah untukku Abu wabah Rahmatika Pintu rahmatmu Jadi kalau ingin rahmat Allah Perbanyaklah Atau seringlah Masuk masjid Itu antara lain Kemudian Ampunan Ampunan ini Kita teringat Kisah Nabi Adam Tinggal di surga Kemudian disuruh Untuk Menikmati semua yang ada Makanan semua Di sana disediakan Dengan segala Fasilitas yang tentu saja Tidak bisa dibayangkan Kenikmatan di surga Tetapi Satu pesan Allah Tidak boleh Memakan buah Yang dilarang Memang disana Satu-satunya Semua yang ada itu Halal Boleh dimakan Tapi yang satu Itulah yang membuat Persoalan Kadang-kadang di dunia pun Bapak-Ibu sekalian Jadi Persoalan kecil Yang seringkali Menjadi masalah bagi kita Yang halal begitu banyak Tapi manusia ini Terjebak dengan yang tidak halal Dan itu tidak banyak Biasanya Maka Untuk mengatasi Mengendalikan Agar kita tidak terjebak Terhadap hal yang seperti itu Maka selalu ingat kepada Allah Jadi Allah akan memberikan Ampunan Nabi Adam itu Satu kesalahan itu fatal Kehilangan semua Kenikmatan Di surga Sementara kita Bapak-Ibu Sekarang ini semua Berusaha Bagaimana meraih Janji Allah Rahmatnya Allah Yang tertinggi adalah Ridonya Allah itu surga Sementara berapa dosa kita Nabi Adam cuma satu dosanya Tapi surga hilang